Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, telah melewati abad-abad perubahan dan kemajuan. Temuan-temuan benda keberbakalaan dan rasa sasti mencatat, kawasan alufial hasil endapan sekian banyak sungai yang bermuara ke laut Jawa ini, telah dihuni manusia sejak masa prasejarah. Peradaban manusia menjadikan kawasan ini menjadi kota bandar di masa kerajaan Sunda dan Banten, sampai akhirnya berkembang dan berjaya di masa kolonial Hindia Belanda. Peristiwa demi peristiwa, menderatkan lini masa perkembangan kota yang memiliki sekian banyak nama ini. Mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, sampai daerah khusus ibu kota Jakarta. Kesemuanya menempatkan Jakarta, salah satu poros utama jalur perdagangan empat dunia ini, sebagai kawasan yang tak terpermanai. Yang terus bertahan menembus zaman sebagai megapolitan termasyur sejajar dengan kota-kota besar lain di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton! Sebagai mana pusat-pusat peradaban di seluruh dunia, juga tumbuh dan berkembang di sekitar alur aliran sungai. Pada masa lalu, manusia mendiami kawasan yang membentang di sepanjang pantai utara Jawa ini karena kesuburan tanahnya. Terbentuk dari kawasan endapan aluvial gelasan sungai dari kawasan Gunung Pangrango yang bermuara di Laut Jawa, masyarakat pelas sejarah tumbuh dan berkembang sejak 3000 sampai 1000 tahun sebelum masehi. Daerahnya sendiri kan daerah itu secara geologis kan daerah aluvial, sampai terbentuk apa yang dinamakan kipas aluvial itu. Kipas aluvial itu daerah sungai yang tentunya banyak sungai juga, jadi itu bisa jadi daerah pertanian yang potensial. Jadi pembudidayaan padi itu sebagai bahan pangan utama itu sudah sejak zaman prasejarah itu. Dan ini daerah kipas aluvial, daerah endapan-endapan dari hasil erosi. Gunung-gunung di selatannya ini jelas daerah pertanian yang mulai kemudiannya tumbuh di situ, gunian-gunian dari masa prasejarah awal, zaman yang dinamakan masa bercocok tanam. Di wilayah Jabotabek ini saja ada sekitar 150 situs yang sebagian besar itu ada di daerah aliran sungai. Dengan kesuburan alam dan posisi strategisnya, Jakarta di masa lalu terus tumbuh dan berkembang. Desa-desa bermekaran, seiring dengan lahir dan runtuhnya kerajaan demi kerajaan. Pada masa kerajaan Tarumanegara, kawasan ini disebut sebagai Sundapura. Terasasti Tugu mewartakan, Raja Purna Warman memindahkan pusat pemerintahan Tarumanegara ke wilayah dekat Candrabaga atau Bekasi, di Hilir Sungai di pesisir utara Laut Jawa. Pemindahan itu dilakukan awalnya untuk menghindari kekeringan. Sampai kemudian Sundapura berkembang menjadi kawasan pemukiman yang ramai. Ketika kerajaan Tarumanegara surut, kendali wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Perang Sundapura digantikan oleh Sunda Kelapa yang mewujud menjadi kota bandar besar pada abad ke-12. Pelabuhan Sunda Kelapa atau lebih dikenal sebagai Sunda Kelapa menjadi titik penting arus perdagangan di Nusantara. Bukan hanya dari pesisir Jawa dan pulau-pulau lain, kapal-kapal saudagar dari negeri seberang pun menjadikan Sunda Kelapa sebagai tempat bersandar. Pedagang-pedagang dari Tiongkok, Gujarat, Arab, dan Portugis datang silih berganti memperjual belikan beragam komoditas alam Nusantara. Mulai dari rempah-rempah seperti pala dan cengki sampai beras dan hasil bumi lainnya. Ibu kota Jakarta itu tumbuh di tepi ciliwung. Dan bahkan kalau kita berpulang pada sejarah awal kota Jakarta, pada bukti-bukti arkeologis itu kita akan menemukan bahwa pemukiman awal manusia pertama di Jakarta itu, itu bukti-bukti arkeologinya menunjukkan mereka semua tinggal di daerah aliran ciliwung. Misalnya, 3.000 tahun yang lalu itu sudah ada pemukiman di daerah Kelapa II, perbatasan antara Jakarta dengan depok di tepian ciliwung. Kemudian di Condet, itu di kawasan Jakarta Selatan. Dan kemudian kita akan lihat nanti masyarakat sungai ini berkembang, dan kemudian membentuk sebuah kota bandar yang disebut sebagai kota Kalapa. Dan dalam peta yang paling tua, misalnya peta Ciela, yang dibuat orang-orang Nusantara pada masa lalu, itu disebut Kalapa itu sebagai pelabuhan yang besar. Nah, Kalapa ini kemudian menjadi Sunda Kelapa, kemudian menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Batavia, kemudian menjadi Jakarta, dan menjadi ibu kota. Perubahan zaman membuat kerajaan-kerajaan lama mulai surut, digantikan dengan punggung dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam itu terutama berada di kawasan pesisir untuk kemudian mengeruas wilayah dengan menguasai kota-kota perdagangan penting pada masa itu. Kerajaan Islam Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa setelah runtuhnya Majapahit. Fatahilah atau Kaletehan ditugaskan oleh kerajaan Demak untuk menanamkan pengaruh Islam di kawasan pesisir Jawa bagian barat. Ia kemudian berhasil menguasai wilayah Cirebon dan Banten yang kala itu adalah salah satu pelaguan terpenting di Nusantara. Sementara itu, panjajaran yang masih menguasai Sunda Kelapa mencoba mempertahankan posisinya dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis. Bangsa Eropa ini kan semua berkontestasi mereka ingin menguasai tapi mereka sendiri misalnya di Jakarta kita bisa lihat kontestasi antara Inggris dengan Belanda dengan Portugis gitu ya itu dengan mudah bisa kita lihat bukan hanya terjadi di Ambon tapi juga di kota Sunda Kelapa ketika ingin diserang oleh Patahila itu kerajaan Sunda itu sedang berusaha membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis. Tapi ini dilihat oleh kerajaan Demak itu sebagai sesuatu yang salah begitu. Nah nanti akan bertambah lagi pemainnya ada Inggris, ada Belanda akhirnya satu sama lain berkonflik mengadakan perang tapi kemudian mereka sadar orang-orang Eropa kemudian mereka berbagi ruang berbagi ruang, koloni dan disitu mulai dalam geografi yang luas kita akan melihat kawasan-kawasan jajahan orang Eropa dengan batas-batas yang sebenarnya sudah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian di Eropa. Fatahila dan Demak yang telah lebih dulu bermusuhan dengan Portugis di Pasai dan Malacca telah memperhitungkan ancaman itu. Mereka kemudian mengerahkan armada perang untuk menyerang Sunda Kelapa. Fatahila memimpin langsung penyerangan itu dan berhasil menguasai Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti Jaya Karta yang dalam bahasa Sansekerta berarti kemenangan dan kejayaan. Tanggal perubahan nama Sunda Kelapa menjadi Jaya Karta pada 21 Juni 1527 inilah yang akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta. Penghujung abad 15, penjelajah Eropa dari Belanda yang datang belakangan setelah Portugis, Spanyol, dan Inggris mulai masuk ke wilayah Kepulauan Nusantara untuk mencari rempah. 2 April tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi bangsa Belanda yang pertama kali menuju Nusantara. Bersama navigator Peter Dirksson Kayser, Cornelis de Houtman memimpin 4 armada kapal dengan jumlah awal kapal sebanyak 248 orang. Jalur yang mereka lalui adalah pantai Barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudera Hindia, Selat Sunda, dan mendarat di Banten pada Juni tahun 1596. Namun sikap kasar dan sombong dari orang-orang Belanda membuat masyarakat dan penguasa Banten muat. Mereka kemudian diusir dan gagal mendapatkan rempah-rempah yang jadi tujuan utama kedatangan mereka ke Nusantara. Gagal mendapatkan rempah-rempah di Pelabuhan Banten, armada Houtman kemudian beralih ke wilayah Sumatera dan Kalimantan sambil terus berperang dengan Portugis dan Kesultanan Banten. Belanda ditaksa mundur karena banyak pasukan yang gugur karena peperangan dan wabah penyakit. 94 pasukan yang tersisa melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia hingga menemukan Pulau Bali. Selama setahun, pasukan Houtman melakukan riaga di sekitar Pulau Bali. Februari 1597, mereka kembali ke Amsterdam membawa serta 245 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Meskipun bayaran tersebut hanya menyisakan kurang dari setengah nyawa awak kapal, namun perjalanan Houtman dianggap berhasil karena memberi keuntungan dari penjualan rempah sejumlah 800 ribu fulder. Nilai ini dimosok sekarang setara dengan lebih dari 60 miliar rupiah. Orang-orang Eropa itu datang ke sini itu dipandu oleh kebutuhan mereka dari dapur-dapurnya. Makanan mereka akan busuk dan kehidupan mereka tidak akan dipandang sebagai manusia karena kalau mereka tidak punya rempah. Dalam mitologi-mitologi mereka itu rempah itu dianggap makanan bewa. Jadi kalau mereka ingin menjadi masyarakat yang terpandang, itu mereka harus punya rempah. Itulah yang menuntut mereka. Mereka ingin memutus mata rantai perniagaan rempah itu yang dikuasai orang-orang Arab, orang-orang Tionghoa agar lebih murah. Mereka berlomba-lomba. Dari situ asal mulanya bahwa mereka ingin berniaga, tapi dalam perniagaan itu mereka membentuk perusahaan-perusahaan multinasional seperti DOC atau IC yang lebih awal satu tahun dari DOC. Tapi diberikan keleluasan untuk membuat perjanjian, mengadakan perang. Jadi bayangkan sebuah perusahaan multinasional itu punya senjata. Bisa melakukan peperangan, bisa melakukan negosiasi. Itu yang akhirnya mereka tiba, mereka berebut, lalu mereka menguasai. Dan terlibat dalam politik-politik internal. Misalnya di Banten terlibat dalam rebutan kekuasaan antara Sultan Haji dengan raja yang lain begitu ya. Nah, di situ mereka mulai melakukan penguasaan-penguasaan geografi dan politik dari yang awalnya hanya ingin berniaga. Dan dari konteks itulah mereka perlu markas. Markas, mereka perlu markas. Mereka perlu tempat untuk bukan hanya mendirikan park haison atau perbudangan, tapi tempat mengurus semua hal yang memungkinkan bisnis mereka itu berjalan di Asia, di kawasan rempah itu ada. Nah, kota Batavia hanya salah satu dari markas dagang itu. Keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman mencapai kawasan Nusantara dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar itu mendorong ekspedisi kapal dagang Belanda lainnya. Namun persaingan antara saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah Nusantara memicu perseteruan dan perselisihan. Bukan saja dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, namun juga dengan sesama orang Belanda sendiri. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, para pemilik modal Eropa itu kemudian mendirikan VOC atau Verenigde Os Indische Kompagni. VOC, yang berarti persekutuan dagang asal Belanda, berdiri pada 20 Maret 1602 dengan kantor pusat berada di Amsterdam. Semenjak awal, VOC didesain untuk menjalankan operasi dan kemudian memegang hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur, terutama Nusantara. Sebetulnya sebelum VOC, itu sudah banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke kita. Tapi lalu jadi persaingan satu sama lain. Karena masing-masing itu buka kamar dagang istilahnya ya. Itu yang kalau dalam periode orang Belanda itu yang disebut Four Company. Jadi pelayanan ke Nusantara, tapi belum dibawa masing-masing. Jadi kalau kita belajar buku sejarah, itu kan pertama kali mereka datang di Banten 1596. Itu VOC belum mendirikan. VOC kan didirikan 1602. Jadi periode itu yang mereka malah lujuk. Bersaingan, kadang-kadang bisa rebutan, bisa kayak perang juga. Nah, jadi ketika akhirnya di Belanda dia bilang, udah kita daripada bersaing malah nggak untung, merugikan. Lebih baik kita berkumpul. Makanya dibikin persekutuan. VOC itu persekutuan dagang. Kalau orang Betawi nyebutnya Company. Lalu Company itu kan dari company. Company itu artinya dua, persekutuan dagang, tapi juga semacam kelompok dalam tentara itu. Company kalau orang Betawi itu zaman Company. Persekutuan dagang bernama VOC inilah yang kemudian memulai perjalanan panjang penjajahan atas bumi Nusantara. Belajar dari pengalaman pahit dalam ekspedisi sebelumnya, orang-orang Belanda itu kemudian memulai interaksi sebagai pedagang yang bermartabat. Akhirnya, 1603, VOC mendapat izin dari Kesultanan Banten untuk membangun kantor perwakilan di Jayakarta. Alih-alih sekadar untuk kebutuhan dagang, kantor itu ternyata disiapkan sebagai benteng pertahanan untuk mengadakan peperangan. Peperangan besar itu sebenarnya sejak kedatangan orang-orang Eropa di kerajaan Sunda, di kawasan kerajaan Sunda, di pelabuhan Sunda Kelapa, itu sudah bisa terlihat. Karena sebagai kota pelabuhan, sebenarnya orang-orang Eropa ini diberi ruang. Misalnya di kota Jakarta itu, orang Inggris itu punya ruang, orang Belanda punya ruang, orang Tionghoa punya ruang, orang Arab punya ruang. Karena itu kota bandar, kota perniagaan. Tapi yang anehnya adalah misalnya Belanda diminta bangun loji, tapi yang dibangun seperti benteng, ada meriam, ada itu yang menemukan protes. Karena niatnya Belanda memang ingin menguasai, dan mengusir Inggris sebagai lawan bisnis mereka. Mereka ingin memonopoli dan membentuk sebuah markas baru, menggantikan Ambon. karena dianggap posisinya sangat baik untuk pusat markas perniagaan besar mereka ke wilayah Nusantara. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pietersson Korn, Belanda merebut penguasaan atas Jayakarta dari Kesultanan Banten. Nama Jayakarta lantas diubah jadi Batavia. Batavia menjadi kantor pusat VOC yang sebelumnya ada di Maluku. Perpindahan ini terkait dengan posisi Batavia sebagai kota bandar yang luar biasa strategis di garis perdagangan wilayah utara dan selatan dunia. Bermodalkan hak Oktroy, VOC terus-menerus melakukan ekspansi dan memimpirkan kekuasaan Kesultanan Banten sebagai penguasa sebenarnya kawasan ini. Mereka juga menyingkirkan pesaing-pesaing dari sesama bangsa Eropa lainnya. Beberapa bangunan dididikan di Batavia untuk mendukung kepentingan VOC di Nusantara seperti balai kota, bantang pertahanan, gudang hasil bumi, galangan kapal, dermaga, dan lain-lain. Untuk membangun Batavia, Jan Peterson Korn mendatangkan budak-budak dari berbagai wilayah. Mulai dari Bandar, Bali, Ambon, Sumbawa, dan kawasan jajahan lainnya. Para budak itu kemudian ditempatkan di kawasan-kawasan khusus di lingkar luar pusat kota Batavia. Mayoritas penduduk adalah para budak itu. Lalu Belanda membagi orang-orang ini berdasarkan etnis. Jadi orang tua dikasih tempat di daerah yang dikenang sekarang gelodong. Orang Arab di Pokojan. Orang Melayu di kampung Melayu, orang Makassar di kampung Melayu. Di masing-masing kampung diirikan satu orang kapiten. Untuk mempermudah pengawasan atas masing-masing etnis, pemerintah VOC Belanda mengatur sistem izin tinggal. Akan tetapi, sistem birokrasi ini menunggukan budaya korupsi, sehingga sistem izin tinggal tak bertahan lama. Peraturan atas izin tinggal untuk para budak dan kaum fribumi kemudian dicabut. Masyarakat dari berbagai etnis di luar Eropa kemudian berbaur yang kemudian berkembang menjadi masyarakat betawi di kota bernama Batavia. Mereka datang ke Batavia, ke Nusantara ya, tanpa istri. Kenapa? Karena waktu itu pelayaran dengan kapal layar memerlukan, seperti yang dari negeri Belanda, memerlukan waktu setahun kadang-kadang harus menghadapi badai dan lain-lain. 31 Desember 1799, VOC bangkrut dan bubar. Perang demi perang yang dilakukan untuk menaklukan kawasan perdagangan dan terutama maraknya korupsi dalam birokrasi VOC menggerogoti kekuatan perusahaan multinasional terbesar dan tertua di dunia itu. Ketika itu selera pasaran dunia sudah berubah, tidak lagi rempah-rempah yang harganya paling tinggi karena rempah-rempah berhasil ditanam oleh Perancis di koloni mereka sehingga kemudian harga rempah-rempah di pasaran dunia hancur dan VOC dengan warisan wilayah yang sedemikian luas sudah tidak bisa lagi menghidupkan birokrasi atau menjalankan birokrasi yang sedemikian besar karena mereka memiliki kantor-kantor dagang yang tersebar dari Desima di Jepang sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan sehingga ini menyebabkan pada akhirnya biaya pengeluaran mereka lebih besar daripada keuntungan yang didapat nah setiap tahun itu sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-18 hal-hal yang merugikan VOC semacam itu belum lagi perilaku para pejabat tinggi VOC yang ada di kantor-kantor dagang yang tidak terawasi yang sangat koruptif ya jadi mereka terbiasa korupsi memperkaya diri sendiri karena tidak ada pengawasan sehingga keuntungan perdagangan bukan masuk ke kas VOC tapi masuk ke para elit pejabat-pejabat VOC itu dan ini semuanya akhirnya pada ujung-ujungnya membuat VOC memiliki hutang yang sangat besar yang kemudian berujung pada pilot ataupun bangkrut sebetulnya 1795 dia sudah bangkrut banyak hutang korupsi karena pejabatnya dagang sendiri punya kapal dagang ambil gitu gak di sektor bangkrutnya begitu sebetulnya ya korupsi kalau orang kita kan nyebut VOC itu verhan under korupsi jadi tenggelam di bawah korupsi kerajaan Belanda bergerak cepat mengoloni wilayah kekuasaan VOC mereka kemudian mengambil alih aset-aset VOC dan membentuk pemerintahan Hindia Belanda untuk menguasai Nusantara Batavia tetap jadi pusat pemerintahan bahkan dibangun dengan lebih masif lagi hal ini dipengaruhi oleh tuntutan baru sistem kultur stelso atau aturan tanam paksa yang lebih banyak mengandalkan tanaman-tanaman perkebunan di Pulau Jawa Belanda kemudian menciptakan Eropa kecil di Batavia wilayah Batavia semakin berkembang bukan hanya sebatas garis utara laut Jawa dan gilir Ciliwung namun diperluas ke arah selatan di pedalaman kawasan-kawasan kawasan hutan dan ladang diubah menjadi lahan-lahan perkebunan Belanda juga menyulap wilayah rawa dan cekungan menjadi kawasan-kawasan ekonomi baru yang kesemuanya diarahkan sebagai sumber pemasukan untuk negeri mereka Batavia semakin memikan orang-orang dari berbagai ras dan etnis untuk datang mengadu nasib mereka Belanda juga melengkapi kota Batavia dengan infrastruktur yang memadai tujuannya hanya satu untuk memudahkan pengangkutan hasil perkebunan di pedalaman ke pelabuhan ekspor sebelum kemudian dibawa ke Eropa abad 19 jalur-jalur kereta Hindia dibangun di wilayah sekitaran Batavia dengan tujuan akhir Tanjung Triong pelabuhan baru yang dibangun di timur Sinda Kelapa ini jadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang membawa segala rupa hasil bumi komoditas ekspor Tanjung Priok di Batavia adalah pelabuhan paling sibuk di dunia pada masa itu mesin uang yang memberikan bertumbuk-tumbuk kekayaan dan kemudian membawa zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda untuk memperkuat posisi dan kenyamanan para pejabat kolonial yang tinggal di Batavia pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun kanal-kanal air konsep ini digagas oleh Hendrik van Brand pada tahun 1913 kanal-kanal air ini dibangun untuk mengendalikan laju air sungai Ciliwung yang ketika itu sudah mulai menimbulkan banjir di wilayah Batavia sungai di masa lalu itu pusat orientasi kehidupan peradaban sungai adalah ruang hidup utama yang menghubungkan manusia dengan manusia lain dalam bentuk perniagaan misalnya sungai Ciliwung kita bayangkan di Bogor ada tempat namanya Darmaga dan kita gak membayangkan kalau lihat sebuah litografi yang dibuat Yohanes Rah di abad ke-18 itu Darmaga memang sebuah Darmaga ada perahu di sana dibuat untuk mengangkut lada yang nanti perahu itu akan digelontorkan menuju kota Batavia dan ladanya kemudian dipindahkan ke Park Hazen yang kita kenal sekarang menjadi museum bahari atau pergudangan-pergudangan jadi Ciliwung itu menjadi urat nah di perniagaan yang menghubungkan manusia-manusia dengan produksinya itu terkoneksi dengan sistem perniagaan yang sifatnya mondial nah itu yang kemudian kita kenal sebagai jalur rempah jadi Ciliwung itu menjadi bagian dari jalur rempah jadi jalur rempah itu bukan dalam konteks laut saja tapi juga dalam konteks sungai dan kota Jakarta menjadi bagian jadi sungai di masa lalu itu halaman depan kita nah persoalan hari ini sungai itu halaman belakang kita sungai dulu adalah ruang sakral ruang hidup karena itu diutamakan nah sekarang dijadi kantong sampah raksasa dari hulu sampai hilir ruang sungai itu dikonversi ruang-ruang air dikonversi gitu anak-anak sungai Ciliwung banyak yang diuruk dihilangkan gitu ya menjadi unian manusia jadi kita telah berubah di masa lalu kita masyarakat sungai di hari ini kita menjadi masyarakat yang burhaka menjadi orang darat masyarakat darat banjir yang menerjang Batavia sesungguhnya adalah akibat dari ulah orang-orang Belanda itu sendiri maraknya perubahan alam akibat dibukanya perkebunan-perkebunan besar di hulu Ciliwung mengakibatkan erosi dan banjir besar demikian juga dengan tata kota dan budaya baru yang menempatkan sungai tak ubahnya sebagai keranjang sampah Belanda menjadi epicentrum kerusakan alam lingkungan dan keberadaan Nusantara sebenarnya kita bisa lihat ketika kolonialisme datang mereka itu mulai mendekati sungai dengan perspektif mereka misalnya ketika VOC membuat kota yang kemudian disebut dinamakan sesuai dengan nenek moyang mereka Batavia begitu ya itu mereka bayangkan bikin meniru kota-kota di negeri mereka karena mereka anak mama jadi mereka pengen merasa gak pernah pergi dari kampung halamannya begitu ya jadi buatlah banyak kanal-kanal yang disodet dari sungai Ciliwung kanal-kanal ini kemudian dalam waktu yang cukup singkat untuk umur sebuah kota menjelaskan bahwa mereka tuh gagal mengelola dan mendekati ekologi sungai yang ada di kota Batavia kota itu runtuh dan ditinggalkan karena itu kota lama disebut Out Batavia sekarang kita sebutnya kota tua dan mereka pindah ke New Batavia kawasan yang disebut Walthafreden artinya sangat memuaskan karena hidup di kota yang lama tidak memuaskan dan itu di kawasan sekitar Gambir kawasan sekitar istana yang sekarang menjadi sentral dari kehidupan politik ekonomi kita di ibu kota begitu pemerintahan hari ini dan sejak itu sungai itu dianggap halaman belakang bukan lagi halaman depan sekalinya kita melihat sungai itu dalam ceritanya Ida Sima misalnya yang ditulis pada abad ke-19 itu kan di tempat ditemukannya mayat jadi bukan hanya sampah bukan hanya MCK yang dibuang ke sungai tapi juga mayat dibuang ke sungai kerusakan alam lingkungan dan peradaban nusantara pada akhirnya tidak bisa lagi diabaikan bahkan oleh orang-orang Belanda yang pada masa itu menjajah negeri ini pemerintah India Belanda kemudian menampilkan wajah baru pengelolaan tanah koloni yang berabad-abad memberi kemakmuran bagi negeri mereka Batavia sebagai pusat pemerintahan India Belanda menjadi epicentrum perubahan di tanah jajahan mereka itu politik etnis yang mulai berlangsung pada awal abad 19 membuka jalan bagi kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan barat pendidikan pada masa kolonial atau pada masa India Belanda memang agak diskriminatif sebenarnya pendidikan ini dibuat untuk masyarakat Belanda sendiri jadi bukan untuk masyarakat bumi putra dan misalnya LOP yang didirikan itu pada abad 19 sudah ada itu ditujukan untuk orang-orang Belanda sendiri dan pada abad 20 beriringan dengan politik etis itu mulai dibuka sekolah untuk masyarakat bumi putra tapi itu pun terbatas itu masyarakat ketanggalah anak dari bangsawan atau priayi yang ada hubungannya dengan pihak pemerintah kolonial dan ini akhirnya juga berimbas juga misalnya ada juga hulan sinesis school untuk anak-anak Tionghoa yang ingin bersekolah tapi tetap disini ada batasan ada semacam pembatasan tidak semua anak bumi putra itu bisa sekolah disana akhirnya ini terkait dengan kebutuhan atau apa untuk tenaga kerja yang murah yang boleh dikatakan dibutuhkan oleh pemerintah kolonial akhirnya dibuka juga anak peribumi yang misalnya ada istilahnya sekolah angka loro atau sekolah the class ini khusus untuk anak-anak peribumi yang nantinya itu diharapkan setelah selesai sekolah itu dia bekerja untuk pemerintah kolonial sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah dibuka di berbagai kota besar di dosantara sementara di batavia sekolah tinggi untuk kaum bumi putra pertama kali didirikan sekolah tinggi itu adalah stovia singkatan dari school tot of lading van in lanshee atau sekolah dokter bumi putra berdiri pada 1902 stovia kemudian melahirkan plopor-plopor gerakan kebangsaan nasional yang berjuang untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan di batavia pula perkumpulan budi utomo dibentuk pada 20 mai 1908 budi utomo berdiri atas inisiatif dokter sutomo bersama beberapa dokter dan mahasiswa stovia berdasar gagasan dokter wahidin sudiro usodo perkumpulan budi utomo kemudian ditetapkan sebagai organisasi pemuda nasional pertama dalam sejarah resmi negeri ini batavia semenjak awal adalah kota kosmopolitan dengan masyarakat yang besar dari beragam suku agama dan ras bahkan antar bangsa dan benua keberadaan kaum bumi putra terdidik membuat kota ini semakin penting perannya dalam lini masa sejarah Indonesia kaum muda generasi pribumi terdidik itulah yang kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan rupa-rupa organisasi dan perkumpulan pemuda johana selayimena 23 tahun yang ambon amir syarifudin harahab 21 tahun yang bataks bond muhammad rum 20 tahun yang islamiatan muhammad yamin 24 tahun yang sumatranen bond dan seorang pemusik wager rudolf supratman 25 tahun tokoh-tokoh ini bersama tokoh-tokoh pemuda lain dari berbagai organisasi dan perkumpulan pemuda kemudian menginisiasi pelaksanaan kongres pemuda pertama dan kongres pemuda kedua batavia menjadi ibu yang melahirkan peristiwa paling bersejarah dan menjadi tonggak baru kebangkitan nasional diklar sumat pemuda 28 oktober 1928 satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia diklar sumat pemuda adalah tonggak penting sejarah bangsa kita peristiwa ini jadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan mulai dari suku dan etnis bahasa seni budaya sampai agama semua bersatu dalam harmoni untuk kebangkitan sebagai satu bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya diprogramasikan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta 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 ibu kota Indonesia abad demi abad telah dilewati oleh kota ini peristiwa demi peristiwa menyusunkan menjadi berjuta cerita catatan sejarah yang silik berganti berubah dan berulang tiada henti orang-orang besar lahir dan pergi ide-ide cemerlang datang dan menghilang meninggalkan jejak-jejak yang tenggelam dan menjulam di kota Jakarta terang cahaya yang memelikat berjuta manusia di masa lalu dan masa depan yang tak terpadamkan selamat menikmati